Semua nilai X yang memenuhi harga mutlak X kurang 3 di antara 0 sampai 3 adalah Oke, untuk menjelaskan soal ini, kita tulis ini dulu Yaitu harga mutlak X kurang 3 di antara 0 sampai 3 gitu ya Nah, dari sini, ini itu kan sama saja dengan 0 kurang dari harga mutlak X kurang 3 Dan harga mutlak dari X kurang 3 itu kurang dari atau sama dengan 3 Nah, dari sini, karena ada kata dan, berarti kedua himpunan ini nanti kita iris gitu ya Sehingga dari sini kita cari himpunan penyelesaian yang ini, tulis yang ini gitu ya Berarti yang pertama, kita cari himpunan penyelesaian yang ini Di mana 0 kurang dari harga mutlak X kurang 3 atau harga mutlak dari X kurang 3 lebih dari 0 Nah, dari sini kan kita bisa kuadratkan kedua ruas Jadinya, harga mutlaknya di sini hilang Jadinya, X kurang 3 kuadrat lebih dari 0 kuadrat adalah 0 Nah, dari sini kita dapatkan nilai-nilai pembuat 0 nya adalah X sama dengan 3 Nah, dari sini kita gambar garis bilangan Di sini 3, karena ini gak ada tanda sama dengan, berarti kita buat belatan kosong gitu ya Terus, di sini, kalau misalkan kita substitusikan daerah sini Misalkan X sama dengan 4 ke sini Maka nanti hasilnya bakal positif Terus, nanti daerah sini juga bakal positif Nah, terus, karena yang dibutuhkan adalah lebih dari 0 Berarti kita ambil adalah daerah yang positif gitu ya Berarti yang ini Terus, yang ini Sehingga dari sini kita dapatkan Himpunan penyelesaian yang pertama adalah X kurang dari 3 Atau X lebih dari 3 Nah, selanjutnya kita cari himpunan penyelesaian yang ini Di mana Ini adalah harga mutlak X kurang 3 kurang dari atau sama dengan 3 Nah, ini kalau kita kuadratkan kedua ruas Jadinya Yang ini tanda Harga mutlaknya hilang Jadinya X kuadrat dikurang 6X tambah 9 Kurang dari atau sama dengan Ini jadinya 9 Jadinya X kuadrat dikurang 6X tambah 9 Ini jadi min 9 Kurang dari atau sama dengan 0 Jadinya X kuadrat dikurang 6X Ini jadi 0 Usah kita tulis 0 nya Terus, kurang dari atau sama dengan 0 Nah, disini kita faktorin Jadinya X kali X kurang 6 Kurang dari atau sama dengan 0 Berarti kita dapatkan nilai-nilai pembuat 0 nya adalah X sama dengan 0 Dan X sama dengan 6 Nah, dari sini Kita gambar garis bilangan Dimana ada 2 Yaitu 0 dan 6 Nah, karena disini ada tanda sama dengan Berarti kita buat semuanya bulatan penuh Bulatan penuh Bulatan penuh Terus, disini Kalau kita substitusikan daerah sini Misalkan X sama dengan 7 Ke sini Nanti hasilnya bakal positif Terus, disini nanti bakal jadi negatif Terus, daerah sini nanti bakal jadi positif Nah, karena yang butuhkan adalah Kurang dari atau sama dengan 0 Berarti yang kita ambil adalah Daerah yang negatif Berarti yang ini Sehingga dari sini kita dapatkan Himpunan penjelasan yang kedua adalah 0 kurang dari atau sama dengan X Dan X kurang dari atau sama dengan 6 Nah, dari sini Terus ke sini Berarti kita tinggal Iris gitu ya Yang ini Berarti Himpunan keseluruhan Dimana himpunan keseluruhan disini adalah Himpunan penyelesaian pertama Diiris dengan himpunan penyelesaian yang kedua Nah, himpunan penyelesaian yang pertama Berarti disini Yang ini gitu ya Berarti kalau kita buat Ini Ini 3 Terus ini kesini Terus ini kesini Terus Yang kedua Berarti yang ini Dari 0 sampai 6 Berarti ini 0 Terus ini 6 Nah, dari sini Kalau kita iris Berarti Berarti daerah yang diambil adalah Daerah yang ini Terus daerah Yang ini juga Gitu ya Sehingga dari sini kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya berarti X itu diantara 0 sampai 3 Atau X itu diantara 3 sampai 6 gitu ya Ini 6 Berarti Ini jawabannya gitu Nah, kalau kita lihat di opsi Berarti jawabannya Bola gitu ya Oke Nah, kalian bisa coba Screenshot ini Mana tahu kalian mau pelajari ulang gitu ya Terus dilanjutkan ke sini Terus ke sini Terus ke sini Terus ke sini Oke Oke Terus ke sini